Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Bisa ada waktu 2 menit Sekarang kartu boleh Saya pikir paham peraturan Karena kan sudah ada technical meeting Tetapi kadang kalau pasisi gitu adrenalin itu Membuat orang lupa Itu dia detail dari Bung Zuli Ini yang sering kita lihat ya Pelanggaran-pelanggaran pemukulan belakang kepala Oke bisa ya Oke siap Fighter juga harus hati-hati Fighter juga harus punya kontrol Adrenalin dia dalam fight Karena ini bisa merugikan diri dia Merugikan diri dia Wuuuh Satu body kick masuk tadi dari Ronald ya Dan slam bagus sekali dari Supriandi Supriandi luar biasa Pada Ronald Tapi Ronald memanfaatkan Staminanya ini disini Jadi dibalikan lagi ya Banyak scramble-scramble dan coba Nah ini dia terjadi lagi Kembali dibalikan oleh Ronald Secara stamina disini Lebih menguntungkan seorang Ronald Karena di ronde kedua Karena di ronde awal tadi Siapa Supriandi Kesalahan Lebih banyak mengeluarkan ini ya Mengeluarkan energinya Nah percobaan Arrensi Cobaan Arrensi Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Ronde kedua Sesuatu menit Apakah Ronald dapat Menyelesaikan Oh dan kembali Posisi Dari Ronald Stand up tadi Keras masuk Bung Zuli Masuk ke kepala Jari Oh ground and pound Supriandi Sekarang gantian Ini survival mode Banyak scramble terjadi Ronald Awas belakang kepala Oh bagus sekali Ini dia yang harus diperhatikan Bagus Memukul belakang kepala Ada sebuah pelanggaran yang sangat fatal Nampaknya tadi ada masuk ya Kembali belakang kepala Kembali pukulan belakang kepala Ya nampaknya bisa dibilang Kelanggaran Kelanggaran Surut Metro Surut Metro Kelanggaran 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 Bukan Jadi kalau pukulan belakang itu Selama menyentuh bagian telinga Itu tidak apa-apa ya Tapi kalau sudah melewati Bagian belakang telinga Itu bisa dianggap Pukulan Belakang kepala ya Terima kasih telah menunggu Doktor Doktor Itu hati-hati kalau di belakang Kenapa sini Sudah menang jadi kalah nanti Hati-hati Terima kasih telah menunggu 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 Terima kasih. 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 Ronal mengganggu dengan pukulan-pukulan side. Dan recover yang baik dari Ronal. Sproul yang bagus dari Ronal ya. Ronal mencoba ke belakang. Sambil mengganggu dengan pukulan-pukulan ringan. Dan kembali dengan ground and pound. Dan kembali dengan ground and pound. Nah itu dia. Hati-hati. Masih di ground and pound. Di bolak-balik. Nah. Nah itu banyak celah di sana. Oke. Supri Andi mencoba bertahan. Kewalahan ini. Iya kewalahan ini. Survival mode ini. Sudah survival mode. Hmm. Percobaan RNG yang gagal. Posisi yang tidak baik dari Ronal. Iya. Sangat sayangkan. Ronde ketiga sesuatu menit 40 detik. Apakah dapat di finish oleh seorang Ronal. Ground and pound masih ya. Pukulan ringan dari Ronal mengganggu. Rondo mencoba ngedrag ya. Menarik. Masih di turtle. Supri Andi. Dan mencoba membalikan. Coba drive. Belum berhasil. Coba pulet juga ya Supri Andi. Coba pulet. Tidak mau menyerah. Iya. Kalau tadi kita lihat Ronal ketika di bawah hanya diam. Iya. Tapi Supri Andi melakukan defense. Atau coba-coba untuk reversal ya. Iya. Satu menit. Dan ronde terakhir sisa satu menit. Antara Ronal Sihan melawan Supri Andi naik bahu. Kembali. Tukulan belakang kepala. Iya. Elbow dari Ronal. Ke arah rusuknya Supri Andi. Ada semua menerima belakang The White. Karena Supri Andi kerak. Jadi Ronal juga agak sulit. Ia. Betul sekali. Sebuah stepgber yang bagus juga. Putra mengambil spasi kontrol di bawah. Betul . Masih di posisi sidemountnya Bung Daniel. BatuOk. Supriyandi fighter debutan Berhasil Ronde ketiga sisa 10 detik Nampaknya Ronald mengambil kemenangan desisi Supriyandi puas sisi back Menarik sekali Luar biasa Luar biasa antara kedua fighter ini Kita lihat dan Supriyandi ini kegigihannya sangat luar biasa Kegigihannya luar biasa Dia sudah jauh menurun, dia tidak mau diam Masih tetap mencoba untuk reversal Walaupun tenaganya mungkin kalah, stuntingannya kalah Dan itu cukup menyulitkan Ronald untuk mengakhiri pertandingan dengan KO atau submisinya Betul sekali Bung Zuli, bahkan melakukan pukulan belakang kepala sampai-sampai Terima kasih telah menonton! Setelah pertarungan selama tiga ronde Juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak Untuk kemenangan dari sudut Tentu saja untuk kemenangan dari sudut merah Ronald Westrider Sia-ha-ha